Pohon keramat jilid 21. Segera ku buktikan berkata Giyok Hang yang menyertai kata-kata ini dengan satu samberan tangan. Kecepatannya tidak terkira, semua kejadian tadi berlangsung pada detik-detik yang bersambungan. Tan Chiu mendahului gerakan lawan, tangan berjulur keluar, mengirim pukulan. Kecepatannya tidak kalah dari kilat berkelebat. Dan Toh masih kalah seketek di belakang cengkraman Giyok Hang. Tangan wanita tersebut sudah berada beberapa senti di dekat bayangannya. Tan Chiu dipaksa melejit ke belakang. Hanya satu gebrakan. Tan Chiu dipaksa meninggalkan pos penjagaan. Ilmu kepandaian Ratu Bunga Giyok Hang memang luar biasa, kini dia masih menyerang terus. Tan Chiu mempertahankan diri, men mundur agar tidak jatuh ke dalam tangan wanita itu. Baju Giyok Hang bergibir-gibir, menutup semua jalan mundur orang, lima kali dia menggoyangkan tangan dan mulutnya membentak. Jangan lari. Tubuh Giyok Hang berubah menjadi bayangan, dua di kanan dan dua di kiri, masih ada satu lagi, menyerang di tengah-tengah. Lima bayangan terpeta jelas seolah-olah ada lima ratu bunga yang menyerang pemuda kita. Tan Chiu tidak menemukan jalan untuk meloloskan dirinya dari serangan-serangan itu. Ilmu Ye U Lengpoh yang ampuh tidak dapat digunakan lagi. Dia memasang tangan. B. R. Tubuh si pemuda terlempar jauh, dia tidak sanggup mempertahankan pukulan Seng Ratu yang berkepandaian silat sangat tinggi. Li Bue telah menyanggah tubuh itu, memandang Seng Guru, dia meminta pendapat. Su Hu, biar ku bunuh pemuda ini jangan, berkata Giyok Hang jaga baik-baik di lain pihak, pertempuran Giyok Hang dan Ong Leng Leng masih belum ada putusan. Ilmu kepandaian Giyok Hang berada di atas lawannya, apa mau Ong Leng Leng mengadu jiwa, pertempuran yang seperti itu tidak dapat segera diselesaikan cepat. Ratu bunga Giyok Hang membentak. Hentikan pertempuran Giyok Hang mengundurkan diri. Memandang Ong Leng Leng, Giyok Hang membentak. Masih belum mau menyerahkan diri Ong Leng Leng tidak menyahut tawaran damai itu. Giyok Hang berkata, kuancurkan, agar kau bunuh diri saja tidak mungkin inilah jawaban Ong Leng Leng. Bagus, kau cukup berani tangan Seng Ratu melayang, menghantar murid itu. Perbedaan ilmu silat kedua orang di sana sangat menyolok mata, kemampuan Ong Leng Leng lari, tidak mungkin dapat mengelahkan pukulan itu. Hei, ek, jada jelita merah Ong Leng Leng telah dipalu, gadis itu muntah darah seger. Jatuh di tanah dengan metu dipejamkan. Ratu bunga Giyok Hang memberi perintah. Giyok Loset, bunuh dia Giyok Loset menerima perintah dengan senang hati, maksudnya hendak menamatkan riwayat hidup Ong Leng Leng. Han Tian Chiu maju ke depan, dia membentak. Tunggu dulu Giyok Hang mendelikan matanya. Apa yang kau mau dia membentak Seng kekasih? Giyok Hang berkata Han Tian Chiu. Berikanlah gadis itu kepadaku, maksudmu kawan lakinya telah kau ambil. Sudah selayaknya bila menyerahkan dia kepadaku berkata Han Tian Chiu. Mana boleh mengapa tidak boleh aku tidak setuju. Jangan besar cemburu, aku masih kuat untuk melayanimu. Tidak akan mengganggu beasiswa timbal balik di antara kita berdua, Cis. Tidak tahu malu, ha, ha, ha. Kita tidak perlu menggunakan istilah kata-kata malu, kita adalah generasi bebas bukan aku tidak setuju. Memelihara seekor anak macan, berkata Giyok Hang. Ong Leng Leng bukan seekor anak macan, dia adalah humpan yang terbaik untuk mensukseskan usahamu. Mensukseskan usaha Giyok Hang mengerutkan alis, aku tidak mengerti. Bayangkanlah, aku hendak mencicip kijau baru Tan Chiu bukan? Tan Chiu adalah anak kepala batu, tidak mungkin dia mau melakukan kehendakmu. Dan Ong Leng Leng adalah kekasihnya, bila kita menggunakan keselamatan Ong Leng Leng memaksa dia melakukan perbuatan itu, ku kira lebih menarik dari menggunakan obat perangsang, wajah Giyok Hang bercahaya terang. Setuju berkata hentian Chiu. Ratu bunga Giyok Hang menganggukan kepalanya. Membawa Tan Chiu dan Ong Leng Leng, rombongan seri ratu bunga kembali ke gunung Pek Koasan. Ong Leng Leng mengalami kegagalan, bukan saja tidak berhasil menolong Tan Chiu dari sarang kecabulan, kini dirinya turut terancam. Tan Chiu dan Ong Leng Leng dibawa ke kamar Seng Ratu, mereka diikat pada kedua belah pilar yang besar. Kepala Tan Chiu disiram dengan air dingin, dengan berat, pemuda itu membuka kedua matanya, dikala mengetahui keadaan dirinya yang terikat, dia berteriak. Ah-ah-ah Giyok Hang tertawa. Jangan terkejut, dia berkata, kau telah kembali ke dalam kamarku, Tan Chiu mengeretek gigi, dia benci kepada wanita ini, wanita yang dikatakan telah membunuh ayahnya, memusuhi ibunya, kini hendak mempermainkan dirinya. Giyok Hang berkata, Tan Chiu, kau telah berada di dalam genggaman tanganku. Seharusnya tahu diri. Bersediakah menerima kesenangan yang akan kuberikan kentut Tan Chiu membentak keras? Jangan tidak tahu diri tidak sembarang orang yang dapat menerima tawaran ku tahu manusia cabul. Orang yang sudah berjat moralnya, Tan Chiu memaki. Kau masih terlalu muda, belum pernah mencicipi kesenangan dunia seharusnya, muka Giyok Hang maju dikedepankan. Fui, tiba-tiba Tan Chiu meludah, tepat mengenai pipi licin wanita itu. Giyok Hang sudah cukup umur, dia pandai merawat diri. Karena itu, berkat obat-obatan dan ramuan-ramuan mujijat, dia masih memiliki pipi cukup licin. Darah Giyok Hang menyerang otak, tangannya terayun, dan, pang, menampar pipi pemuda itu. Tan Chiu meringis sakit. Giyok Hang menyesal telah menangani pemuda cakap itu sudah menjadi ciri-ciri khas bagi umat manusia, semakin sulit barang itu didapat, semakin giat pula tekadnya untuk mendapat benda itu. Semakin jauh orang yang dikehendaki semakin senang pula kepada orang tersebut. Giyok Hang juga memiliki ciri-ciri ini. Dia hendak mendapatkan kelaki-lakian Tan Chiu dan pemuda itu menolak tawarannya. Sebagai ratu bunga yang diagung-agungkan oleh murid-muridnya rasa keagungannya tentu terganggu. Dia kukuh, hendak mendapatkan kerjasama dengan si pemuda. Giyok Hang mengelus-elus pipi Tan Chiu yang kena tamparannya. Saudara Tan, maafkan aku dia berkata perlahan, dengan suara yang sehalus mungkin. Aku tidak membutuhkan kasih sayangmu, Tan Chiu mengegos, dia menolak cumbuannya. Jangan berkepala begitu, tengoklah ke arah kekasihmu, Giyok Hang menunjuk tubuh Hong leng-leng yang terikat. Kepala Tan Chiu dirasakan berputar leng-leng, dia memanggil perlahan. Jangan pikirkan keadaanku, berkata si gadis. Berhati-hati kepada tipu muslihat musuh, Giyok Hang berkata, Tan Chiu, tidak kau lupakan kekasih itu bukan? Dia tidak akan menderita, bila kau bersedia menjadi kekasih seorang ratu bunga, tidak tahu malu. Sorga kesenangan sudah berada di depan matamu. Jangan menolak manis, aku menolak. Sudahkah kau pikirkan kejadian apa yang akan menimpa badan kekasihmu? Apa yang hendak kalian lakukan atas dirinya banyak macam siksaan yang telah tersedia. Tapi, bila kau bersedia diajak ikut senang, siksaan atas dirinya boleh kita hapuskan. Manusia kejam sebagai seorang kekasihnya, kau tidak tega bukan? Kau tidak akan membiarkan dia tersiksa bukan? Dan untuk menolong Ong Leng-Leng dari aneka macam siksaan tidak terlalu sulit bagimu terimalah tawaranku kau mengimpi, berpikirlah sekali lagi, tidak perlu, baik. Dan Giyok Hang memandang ke arah Giyok Loset, seraya memberi perintah kepada murid itu. Giyok Loset, perlihatkan keahlianmu Giyok Loset mengeluarkan sebilah pisau. Belati, menghampiri Ong Leng-Leng. Wajah Tan Chiu berubah. Tanpa menghiraukan perubahan itu, Giyok Loset menggerak-gerakan pisau-pisau kecilnya dan seraya, dia merobek baju Ong Leng-Leng. Ong Leng-Leng membentak. Bunuhlah aku Giyok Loset tertawa. Tidak begitu mudah nona manis, dia semakin mengancam. Giyok Hang berkata, kita akan menyiksa dia sampai mati, Tan Chiu berteriak, jangan kalian menyiksa dirinya, tentu saja tidak, berkata Ratu Bunga Giyok Hang. Bila kau bersedia melulusi permintaanku, jangan harap, tidak begitu kuharapkan. Tapi jangan lupa kita dapat memberi beberapa macam hadiah kepada kekasihmu itu, berkata Giyok Hang. Dan Ratu Bunga itu memberi perintah. Giyok Loset, boleh mulai, baik, seraya, pisau bergores panjang di pundaksi jelita merah, darah mengalir beranak sungai. Tan Chiu menjerit marah. Ong Leng-Leng menggigit bibirnya, dan bibir itu pun berdarah, dia harus menahan rasa sakitnya tidak mengeluarkan suara rintihan atau jeritan, agar Tan Chiu tidak terganggu agar Tan Chiu tidak memikirkan keselamatannya. Mungkinkah Tan Chiu tak terganggu? Di depan mata si pemuda, orang menyiksa Ong Leng-Leng. Betul gadis itu tidak menunjukkan rasa sakitnya tapi dari darah yang mengalir dan membasahi tubuh Ong Leng-Leng, dia cukup paham, betapa menderitannya gadis tersebut. Dada Tan Chiu dirasakan mau meledak. Bagaimana seorang jelmaan iblis, Gia Kloset menarik baju korbannya, sereet. Ong Leng-Leng telah ditelanjangi. Tidak berhenti sampai di situ. Gia Kloset menggerakkan tangan kanannya yang memegang pisau, sereet perlahan-lahan, dia membuat satu goresan panjang kali ini di bagian perut Ong Leng-Leng. Ah, Ong Leng-Leng tidak tahan siksaan. Dia berusaha menahan rasa sakit, tidak berhasil, air matanya mengalir keluar. Ratu Bunga Gia Kloset menyaksikan adegan-adegan itu dengan sinis sebentar-sebentar memperhatikan perubahan wajah Tan Chiu. Menunggu beberapa saat, Gia Kloset menggerakkan tangan lagi, kini, yang diarah adalah paha putih si jelita merah. Akhirnya Tan Chiu berteriak. Hentikan gerakan terkutuk itu, Ratu Bunga Gia Kloset menganggukan kepala, dia memberi perintah, Gia Kloset tangguhkan penyiksaan, seraya dihadapi lagi pemuda kita dan berkata kepadanya. Tan Chiu, bersedia dengan Ku Ong Leng-Leng berteriak. Tan Chiu, jangan kabulkan permintaannya, Tan Chiu menyedot napasnya dalam-dalam, tidak dapat ku biarkan kau tersiksa, demikian dia berkata. Tentu saja, mana mungkin Tan Chiu membiarkan orang menyiksa 0 NG Leng-Leng di depan matanya. Sayang dia tidak berdaya. Musuh berkepandayan tinggi. Untuk mengambil jalan kekerasan, tentu saja tidak mungkin. Tak ada lain pilihan, kecuali tunduk di bawah kekuasaan Seri Ratu Bunga Gia Khoang. Ong Leng-Leng memberi peringatan. Kau akan tersiksa, setelah itu aku pun akan mati juga, Gia Khoang telah menghampiri Tan Chiu. Bagaimana dia minta putusan? Tan Chiu bungkam. Ong Leng-Leng berteriak. Jangan dengar segala obrolannya, Tan Chiu berkata. Bersedia membebaskan dia Gia Khoang tertawa, tentu, katanya puas. Setelah kau tidur denganku Ong Leng-Leng berteriak lagi. Suatu penipuan, tidak mungkin. Tan Chiu jangan kau masuk ke dalam perangkapnya. Tan Chiu menyetujui pendapat Ong Leng-Leng. Setelah dia bersedia melakukan segala itu, belum tentu Ong Leng-Leng mendapat kebebasan janji seorang bajingan tidak boleh dipercaya. Ong Leng-Leng berteriak lagi, dia tidak akan melepaskan setiap orang yang pernah menentang dirinya. Tan Chiu meminta putusan Seri Ratu. Bagaimana? Aku harus menyaksikan kau melepaskan dirinya. Tentu saja. Segera aku memberi perintah pelepasan, setelah kau memberikan janjimu, jangan percaya, berteriak Ong Leng-Leng. Dia akan menangkap diriku lagi, Tan Chiu memandang Ratu Bunga Gia Khoang. Gia Khoang berkata, tidak mungkin-mungkin dapat terjadi kejadian yang seperti ini berkata Tan Chiu. Kami harus mendapat kebebasan, aku mengantarkannya pulang sehingga tiba di suatu tempat yang aman setelah itu, aku akan kembali lagi kepadamu, aku tidak setuju, Gia Khoang mengajuan protes. Bagaimana bila kau tidak balik kembali, aku akan balik kembali, aku tidak percaya, aku juga tidak percaya kepadamu, berkata Tan Chiu. Baik, perundingan kita mengalami kegagalan, dan lagi-lagi Ratu Bunga itu pun memberi perintah. Gia Kloset, lanjutkan penyiksaan, Gia Kloset menerima perintah dengan hati gembira. Tan Chiu berteriak. Tunggu dulu, Gia Khoang sangat gembira, memandang pemuda itu, dan dengan penuh harapan, dia bertanya. Bersedia melulusi permintaanku baiklah, berkata Tan Chiu lemah. Ong Leng Leng menjerit. Tan Chiu, Tan Chiu memandang gadis itu. Aku tidak dapat membiarkan kau lebih menderita lagi, dia berkata. Gia Khoang memberi perintah. Gia Kloset, bebaskan dirinya, baik. Gia Kloset membuka semua ikatan yang mengekang kebebasan jelita merah Ong Leng Leng. Di saat ini terjadi perubahan, dengan mengeluarkan suara jelitan seram, tubuh Ong Leng Leng roboh di lantai mulutnya menyembur darah, lidahnya mental keluar, A-A-A-A, Gia Kloset berteriak. Dia telah menggigit lidahnya. Dia bunuh diri, Tan Chiu juga berteriak. A-A-A-A-A-A, pemuda ini jatuh pingsan. Kepala Ong Leng Leng telah tekle dan arwahnya telah melayang ke awang-awang tinggi, meninggalkan dunia manusia yang sangat fana. Suatu kejadian yang berada di luar dugaan Ratu Bunga Giyok Hang, kematian Ong Leng Leng akan menggagalkan semua recananya. Gia Kloset memandang guru itu. Bagaimana dia bingung? Ratu Bunga Giyok Hang mengeretek gigi, dia berkata, apa yang harus dibingungkan? Dia sudah mati tidak perlu dipusinkan lagi. Setiap orang sudah pasti mati, menghampiri Tan Chiu dan menotok beberapa jalan darahnya. Tan Chiu siuman kembali, matanya tak bercahaya mengenang kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Giyok Hang berkata, Tan Chiu, dia sudah mati. Kematiannya yang dicarinya, memandang mayat Ong Leng Leng. Tan Chiu menubruknya dia menangis sedih. Leng Leng. Leng Leng, dia memanggil-manggil. Dia sudah mati berkata Giyok Hang. Badan Ong Leng Leng telah diam, tidak bergerak, mulutnya terkatuk, tidak dapat memberikan jawaban. Jiwanya sudah terbang jauh, pergi ke dunia lain yang lebih menyenangkan. Tan Chiu kehilangan gadis yang betul-betul menyintai dirinya. Kematian Ong Leng Leng sangat menyedihkan, pikiran Tan Chiu agak terganggu, dia menangis di depan jenazah itu. Ratu Bunga menyaksikan adegan tersebut dengan tenang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Tan Chiu membalikan badan, menerkam Giyok Hang. Ratu Cabulda membentak, kau yang mengakibatkan kematiannya, hayu ganti dengan jiwa, bagaikan seekor banteng gila. Tan Chiu menghujani ratu tersebut dengan aneka macam pukulan dan jotosan. Ratu Bunga Giyok Hang melepaskan dirinya dari kurungan pukulan-pukulan itu, kemudian dia menotok dengan cepat, membuat Tan Chiu jatuh ngeloso, mati kutu. Giyok Loset tidak dapat membantu sesuatu kata kejadian tadi. Giyok Hang membentak. Bawa keluar mayat itu, Li Buwe dan Giyok Loset menggotong mayat Ong Leng Leng. Sungguh kasihan, demikian riwayat hidup seorang gadis yang sengsara. Pukulan-pukulan batin itu membuat Giyok Hang kehilangan selera. Pikirannya sedang berkecamuk, menggunakan obat perangsang, menunggu waktu, atau membiarkan pemuda itu mati. Seorang gadis baju merah lari masuk, dia berkata ketua perkumpulan Kim Iekau berkunjung datang, Giyok Hang terkejut. Ketua Kim Iekau dia bertanya apa maksud kunjungannya? Berapakah orang yang datang? Hanya seorang, dia menyebut namanya sebagai Kau Chu Kim Iekau, Kim Ie Mo Jin, nama Kim Ie Mo Jin pernah menggetarkan rimba persilatan, sedikit banyak, Giyok Hang pernah mendengar nama itu, tentu saja sangat terkejut. Apalagi yang dikatakan olehnya bertanya sang ratu. Dia hendak bertemu dengan suhu baik silahkan dia menunggu di ruang tamu, berkata ratu bunga Giyok Hang. Gadis baju merah pergi menjalankan perintah. Giyok Hang merapikan pakaiannya, setelah ganti bedak, dia menuju ke ruang tamu, di sana telah menunggu seorang tua berbaju emas, itulah Kau Chu Kim Iekau, Kim Ie Mo Jin. Mereka saling memberi hormat. Boleh aku bertanya Kim Ie Mo Jin membuka mulut? Tentunya aku sedang berhadapan dengan seri ratu bunga yang ternama tidak salah, berkata Giyok Hang. Bagaimana sebutan tuan yang mulia Kim Ie Mo Jin? Ada urusan penting NG, aku hendak mengajukan suatu pertanyaan, silahkan, ada orang yang memberi laporan bahwa Kau Chu hendak menjadi seorang penguasa dunia. Dia menggunakan istilah sebutan Kau Chu, atau pemilik bangunan setempat untuk memberi suatu penghormatan kepada wanita itu. Ratu bunga Giyok Hang tertegun. Seorang penguasa dunia persilatan. Dia mengulangi kata-katanya. NG, Kim Ie Mo Jin menganggukan kepala. Dimisalkan keterangan yang kau dapatkan itu betul, apa yang ambil sebagian langkah kebijakan Kau Chu hentian Chiu turut bicara. Kim Ie Mo Jin berpaling ke arah hentian Chiu. Bagaimana sebutan ini dia bertanya. Telapak dingin hentian Chiu. Giyok Hang memperkenalkan kekasihnya. Oh, sudah lama ku dengar nama ini, berkata Kim Ie Mo Jin agak sombong. Ratu bunga Giyok Hang berkata. Kau Chu percaya dengan keterangan tersebut mengapa tidak berkata Kim Ie Mo Jin. Kau Chu tidak perlu menyangkal bukan sangat penting sekali, aku harus tahu. Siapa-siapa yang nakal menjadi sainganku? Tokoh-tokoh silat mana yang akan menjadi tandinganku Ratu Bunga Giyok Hang berkata. Di dalam tahun ini, aku akan muncul kembali di dalam rimba persilatan. Tentu saja dengan ilmu kepandayan yang kupunyai, siapakah yang berani menentang kehendakku? Semua golongan dan aliran akan bernaung di bawah panji Ratu Bunga Giyok Hang. Aku adalah satu-satunya orang yang berkuasa di dalam rimba persilatan. Kim Ie Mo Jin menunjukkan sikapnya yang tidak puas, dengan suara yang sangat dingin, dia berkata menantang. Lao Chu mempunyai itu kepercayaan, mengapa tidak kedatanganku di hari ini adalah ingin membuat terang perkara itu? Maksud kau Chu aku pun termasuk seorang yang hendak duduk di atas tacita kerajaan pemimpin rimba persilatan, ternyata kau Chu hendak menjadi seorang raja silat rimba persilatan harus berada di bawah pimpinannya seorang Beng Chu, dengan arti kata lain, seorang yang mempunyai ilmu kepandayan silat sangat tinggi, dan akulah calon yang paling tepat berkata Kim Ie Mo Jin sangat angkuh. Kau Chu melupakan adanya persaingan kekuatan. Aku berhak mencalonkan diri menjadi seorang Beng Chu, berkata Giyok Hang. Ku wancurkan, agar kau Chu mengundurna diri dari persaingan ini, berkata Kim Ie Mo Jin. Bila tidak sikap Giyok Hang tidak menunjukkan rasa gentar. Daripada terjadi dua pimpinan, ada lebih baik kita menyerahkan hak calon ini kepada yang berkepandayan tinggi, mau datang untuk menantang orang mana berani menantang berkata Kim Ie Mo Jin berdiplomatik. Sebelum kau Chu duduk di atas tahta kerajaan kepala limba persilatan kau Chu tidak keberatan untuk menyingkirkan diriku bukan di antara kita, hanya seorang yang boleh mencalonkan diri berkata Giyok Hang terang-terangan. Inilah maksud tujuanku berkata Kim Ie Mo Jin. Dimisalkan kau menderita kekalahan Giyok Hang menancepkan pokok persoalan penting itu. Bila aku yang kalah, untuk selama-lamanya nama Kim Ie Mo Jin akan lenyap dari permukaan bumi. Aku akan mengasingkan diri di suatu tempat yang tiada berpenduduk, Giyok Hang setuju. Bagus, demikian Ratu Bunga berkata. Telapak dingin hantian Chu turut bicara, dia memberi suara baru, katanya aku mempunyai usul lain, bagaimana usul itu? Bila kau Chu kalah bertanding, kami harapkan tenaga kau Chu, bersediakah kau Chu menjadi salah satu anggautara tubunga usul bagus Giyok Hang memberikan pujiannya. Usul kekasihnya akan menguntungkan dirinya. Kim Ie Mo Jin tidak setuju, dia berkata getas. Maaf aku tidak dapat menerima saran ini. Sebagai seorang ketua perkumpulan, aku tidak ingin bernaung di bawah panji kebesaran golongan lain. Maksud kedatanganku untuk mengadu silat, bukan mencari kekuasaan atau menyerahkan kekuasaan, kau mempunyai pegangan penuh untuk memenangkan ini balik tanya Kim Ie Mo Jin. Kemudian untuk kalah dan menang adalah sama tengah berkata Giyok Hang. Itulah. Harapan untuk menang dan harapan untuk kalah sama saja, berkata Kim Ie Mo Jin. Bila kekuatan kita berimbang, bagaimana menetapkan pemenang bertanya Giyok Hang? Tidak mungkin, berkata Kim Ie Mo Jin. Mengapa tidak mungkin berkata Giyok Hang? Demikian hal ini terjadi? Setelah berpikir sebentar, Kim Ie Mo Jin berkata, ketetapan boleh kita tangguhkan, satu bulan kemudian, kita mengulang pertandingan. Demikian untuk selanjutnya, pada suatu hari, satu di antara kita akan menyerah kalah, berapa juruskah untuk satu babak pertandingan? Kukira Kau Ju mempunyai hak untuk menetapkan jumlah jurus pertempuran satu babak. 50 jurus, setuju baik. Di dalam 50 jurus, seorang di antara kita harus mendapat kemenangan. Bila tidak, pertandingan dianggap seri, telah terjadi kesepakatan, Giyok Hang mengajak tamu ke tempat pekarangan melatih diri. Dia harus berhati-hati. Kim Ie Mo Jin berani berkunjung datang, tentu mempunyai ilmu kepandayan yang luar biasa, lengah berarti kekalahan. Kim Ie Mo Jin mempunyai kedudukan di bagian timur. Ratu bunga Giyok Hang menempatkan dirinya di bagian barat. Mereka saling pandang. Kim Ie Mo Jin membuka mulut. Silahkan, Giyok Hang berkata tunggu dulu, ada apa lagi bertanya Kim Ie Mo Jin. Sebelum pertandingan dimulai, aku hendak mengajukan suatu pertanyaan, silahkan, dari mana kau jutau markas sementara ratu bunga di gunung tekoasan dari seorang cacat yang duduk di sebuah kursi beroda. Terima kasih masih ada pertanyaan lain tidak ada, sudah siap untuk menerima serangan Giyok Hang membuat suatu ulapan tangan, berarti sudah siap menerima serangan-serangan lawannya. Silahkan kau juul mulai, dia berkata. Kim Ie Mo Jin dan ratu bunga Giyok Hang mengadakan duel untuk menentukan calon pemimpin rimba persilatan. Kim Ie Mo Jin membuka serangan dengan tangan kanan disodorkan ke depan, sangat perlahan sekali. Reaksi Giyok Hang sangat cepat, dia menggeser posisi, dari atas ke bawah, suatu gerakan yang tidak mudah dilakukan oleh manusia biasa. Tangan Kim Ie Mo Jin yang maju ke depan seperti hilang, begitu cepat gerakan itu, membawa tubuhnya berputar dan menangkis serangan lawan. Bayangan Giyok Hang berkembang baik, semakin lama, semakin banyak, dan akhirnya tidak terpeta lagi, hanya melihat suatu gumpalan merah yang mengurung sinar kuning. Ternyata Kim Ie Mo Jin juga lihai, tubuh Kim Ie Mo Jin telah bergoyang, bagikan gasingan, menjelubungkan dirinya di dalam sinar kuning di dalam dan bayangan sinar merah di depan. Tidak lagi terlihat gerakan-gerakan dari kedua orang itu. Plaak, kedua gulungan baju itu terpisah. Yang kuning di selatan, dan yang merah di utara. Wajah Kim Ie Mo Jin dan Giyok Hang sangat kaku sekali. Suatu tanda bahwa tidak seorang pun dari kedua orang ini yang dapat menarik keuntungan dari gebrakan-gebrakan tadi. Mereka telah mengakhiri babak pertama. Masing-masing telah mengirim sepuluh serangan berikut pertahanan, sepuluh jurus itu dilewatkan di dalam satu kedipan mata. Suatu kecepatan yang tidak dapat dipadui oleh manusia biasa. Masing-masing memuji ilmu kepandayan lawan, inilah lawan yang terkuat, semakin berhati-hati dan semakin waspada. Kim Ie Mo Jin menggeser kaki ke arah timur, dari sini dia melejitkan kaki, sangat tinggi, dibarengi oleh suara pekikannya, dia menyerang Giyok Hang. Giyok Hang tidak bergerak dari posisi semula, dia mengikuti gerakan Kim Ie Mo Jin dengan kerilingan mata. Dia kal musuh itu bergerak, dia pun berpendak silat dengan tenaga dalam. Giliran bayangan kuning yang mengurung gulungan baju merah. Pergumulan babak kedua lebih hebat dari yang pertama, dikala bayangan-bayangan itu terpeta, perhitungan jurus sangat kaset tepat pada jurus ke-30. Masih ada 20 jurus. Untuk menentukan kemenangan itu, Kim Ie Mo Jin menyusut keringatnya. Giyok Hang mempertahankan jalan pernapasannya sudah terempas sempis. Mereka tidak bicara. Dan di saat yang hampir bersamaan, mereka mengeluarkan geraman menerjang musuhnya menjadi pergumulan yang lebih berbahaya. 40 jurus telah dilewatkan, tanpa hasil kemenangan. Pada jurus ke-45, masing-masing mengundurkan gerakan mereka. Hanya 5 jurus lagi untuk mencapai kemenangan, mereka lebih sayang melontarkan jurus-jurus tersebut. Agaknya tidak mudah untuk menentukan kemenangan hari itu. Kim Ie Mo Jin mengibaskan tangan. Sekaligus melontarkan 3 jurus serangan. Giyok Hang lebih cepat, berpindah 2 kali dia melontarkan 5 jurus serangan, menghabiskan semua kesempatan. Kim Ie Mo Jin menambah lagi dengan 2 kali bacokan tangan. Mereka menyerang memaksa musuh berganti tempat, menyerang untuk menggantikan pertahanan. Inilah moto ilmu silat kelas tinggi. Terdengar 2 kali suara letupan bayangan kedua orang terpisah, mulut dan bibir kedua orang itu berceceran darah. Masih belum ada putusan, siapa dari kedua orang itu yang mempunyai ilmu silat lebih unggul. Batas pertandingan hanya 50 jurus, dan angka ini telah mereka tepati, belum ada kemenangan, pertandingan segera ditangguhkan, menunggu 1 bulan kemudian setelah melatih diri lebih tekun, mereka harus bertanding kembali. Skor sementara 1 banding 1. Setelah menekan gejolak peredaran darahnya Kim Ie Mo Jin berkata, nama ratu bunga memang bukan nama kosong, ilmu kepandayan yang maha hebat, ilmu kepandayan kau cu adalah orang pertama yang dapat menandingiku, Giyok Hang juga memuji lawannya. Kim Ie Mo Jin memberi hormat, dia berkata, selamat berpisah, satu bulan lagi, aku akan kembali, meneruskan pertandingan ini, ia hendak meninggalkan gunung Pek Hoa San, tiba-tiba Han Tian Chiu berteriak, tunggu dulu Kim Ie Mo Jin mendelikan matanya, dia menduga bahwa musuhnya hendak menahan dirinya, tentu sangat marah. Ada apa dia bertanya? Sebelum Han Tian Chiu memberikan jawaban, seorang gadis berbaju merah berlari datang, sikapnya amat tergesa-gesa. Ratu bunga Giyok Hang membentak gadis itu. Xiao Hoa, ada apa gadis yang bernama Xiao Hoa memberikan laporan? Li Buwe telah membawa Tan Chiu, maksudnya hendak terjun dari gunung Pek Hoa San, beberapa suciye dan sumuai sedang berusaha menahan mereka, a-a-a-a. Lagi-lagi ada orang yang hendak melarikan Tan Chiu. Demikian banyakkah penolong-penolong pemuda itu Giyok Hang mengerutkan alisnya. Li Buwe melarikan Tan Chiu dia masih kurang percaya. Betul Xiao Hoa memberi kepastian. Giyok Loset dan beberapa orang sedang mengadakan pengejaran, Giyok Hang memberi perintah. Beritahu kepada semua orang, segera tangkap budak pengkhianat itu baik, Xiao Hoa segera menerima perintah. Giyok Hang bergugam. Budak yang sudah bosan hidup. Usaha Ong Leng Leng yang hendak menolong Tan Chiu telah mengalami kegagalan, dengan kesudahan kematian bagi gadis tersebut. Li Buwe juga hendak mengikuti jejak Ong Leng Leng sungguh-sungguh seorang gadis yang bosan hidup. Meminta diri kepada Kim Ie Mo Jin, Giyok Hang turut mengadakan pengejaran. Di sana tinggal dua orang, mereka adalah Kim Ie Mo Jin dan Hong Tian Chiu. Kim Ie Mo Jin berkata, Hang Tai Hia akan mengajukan pertanyaan ada sesuatu yang hendak kita rundingkan, dapatkan Kau Chu menunggu di ruang tamu Kim Ie Mo Jin tidak keberatan, dia diajak masuk ke dalam ruang tamu. Di sini Hong Tian Chiu berkata, berhubung terjadi sesuatu di dalam perkumpulan kami, tentunya Kau Chu dapat bersabar beberapa saat, tidak lama urusan menyangkut kesejahteraan kedua golongan. Baik, akan kutunggu kalian di sini, berkata Kim Ie Mo Jin. Hang Tian Chiu menyusul Giyok Hang. Seluruh anak buah ratu bunga dikerahkan untuk mengejar Li Buwe dan Tan Chiu. Li Buwe melarikan Tan Chiu? Apa alasan gadis itu menolong orang? Sungguh sulit dipahami. Kenyataan adalah demikian, di lereng gunung Pek Ho Asan dengan mengepi Tan Chiu, Li Buwe sedang mengejar seorang gadis baju merah. Lawan Li Buwe sudah didesat. Seorang murid ratu bunga sedang menahan kepergian Li Buwe. Dengan alasan apa Li Buwe hendak menolong Tan Chiu? Daulu gadis itu hendak menggunakan tenaga Ong Jie Hau membunuh si pemuda. Bukankah suatu hal yang bertentangan? Tentunya ada sesuatu yang direncanakan. Li Buwe masih mendesak terus, akhirnya dia berhasil menamatkan jiwa lawan itu. Membawa Tan Chiu, dia melayang turun gunung Pek Ho Asan tiba-tiba. Terdengar suatu suara bentakan. Jangan lari, wajah Li Buwe berubah kakinya gemetaran, itulah suara sang guru, Sri Ratu Bunga Gio Khang. Li Buwe menghentikan ayunan kakinya tidak guna lari lagi, di hadapan gurunya, dia hanya seekor semut yang tiada bertenaga, dan dalam sekejap mata, guru itu dapat membuat pengejaran dan menyandak dirinya. Daripada mencari penyakit, dia menghentikan kaki. Gio Khang menghampiri murid itu, dia membentak. Li Buwe, berani berhianat Li Buwe mengeluarkan suara ratapan. Suhu, siapa yang menjadi suhu umum? Aku tidak mempunyai murid yang sepertimu, maksudmu, Li Buwe, pernahkah aku melakukan sesuatu yang di luar batas? Tidak pernah memukul atau melukai hatimu belum ku perlakukankah sebagai anak, mengapa kau membalas air susu dengan air tuba? Suhu aku hendak, mungkin kau cinta padanya? Bukan, Li Buwe membantah dugaan ini. Kau tidak cinta padanya. Dengan alasan. Apa menolong? Serahkan pemuda itu kepadaku. Tidak, Li Buwe membawa Tan Ciu mundur ke belakang. Gio Khang membentak. Berani kau membangkang perintah Suhu, aku tidak boleh menyerahkan Tan Ciu kepadamu. Kau akan membunuh dirinya. Apa boleh buat sesuatu telah terjadi dan, dan kau tidak menyesal lagi. Kau harap saja Suhu dapat memberi pengampunan, membiarkan aku pergi dengan membawa dirinya, begitu mudah? Kau kira, aku tukang sedekah Suhu, serahkan Tan Ciu, tidak. Ratu Bunga Gio Khang mendelikan meta, dia berkata, serahkan pemuda itu. Aku tidak akan mengganggu dirimu, Li Buwe lebih kenal kepada sifat-sifat gurunya. Tidak mungkin hal itu dapat terjadi. Hanya alasan untuk meminta Tan Ciu darinya. Jangan, dia menolak. Wajah Gio Khang berubah. Kau hendak mengikuti jejak Ong Leng Leng. Dia memberi contoh ancaman. Li Buwe telah menempatkan dirinya di jalan berjurang, dia hendak menolong Tan Ciu, maksudnya diam-diam. Setelah itu tanpa terjadi sesuatu apa-apa, dia dapat balik kembali ke Gunung Teko Asan. Usahanya gagal, ada orang yang melihat perbuatannya, maka mendapat kejaran dari semua Anggauta Sri Ratu Bunga. Tidak dapat dia melarikan diri, juga tidak boleh menyerahkan Tan Ciu. Menyerahkan Tan Ciu berarti lenyapnya pegangan untuk dia meninggalkan Gunung Teko Asan. Dia telah menempatkan kedudukan posisinya yang bertentangan dengan Sang Guru. Menyerahkan Tan Ciu berarti menyerahkan jiwa sendiri tidak akan mati. Tidak menyerahkan pemuda itu pun akan mati. Kedua jalan yang terbentang dihadapannya hanya jalan-jalan yang menuju ke arah jurang kematian. Timbun niatan untuk mengadu jiwa. Membuang rasa takutnya untuk menghadapi kematian, hati Li Buwe agak tenang. Dia berkata, Suhu bila kau bersedia melepas muridmu, untuk budi ini, selama hidup pun tidak akan ku lupakan Giyok Hang membentak. Li Buwe, kau bersedia untuk mengorbankan diri sendiri. Satu bayangan meluncur datang, itulah telapak dingin Han Tian Ciu. Turut bicara, Giyok Hang, bereskan saja kedua-duanya. Mengapa harus banyak cincong Han Tian Ciu telah menutup jalan lari Li Buwe? E. Ratu Bunga Giyok Hang memberi ultimatum yang terakhir, ultimatum yang ditujukan kepada muridnya. Li Buwe, sudah kau pikirkan masak-masak apa akibat dari langkah perbuatan dan penolakan musuhu, kau tidak dapat memberi jalan yang lebih baik. Tangan Giyok Hang bergerak, mencengkram kepala muridnya. Li Buwe menggeser kaki, berusaha menghindari serangan itu. Giyok Hang telah meneruskan serangannya yang kedua. kecepatannya sangat luar biasa. Seolah-olah diang lala merah yang menyambar mangsa. Ilmu kepandaian Li Buwe adalah didikan ratu itu, dimisalkan tidak membawa tubuh Tan Ciu, dia pun bukan tandingannya, apalagi harus menjaga keselamatan pemuda itu. Mana mungkin menghindari diri dari serangan-serangan gurunya He Ek? Tangan Li Buwe kena pukulan, keplem melingkar terlalu kuat sekali tenaga yang Giyok Hang kerahkan. Li Buwe jatuh tanpa sadarkan diri. Badan Tan Ciu terpental ke atas. Han Tian Ciu tidak membuang peluang ini, dia mengayunkan tangan hendak menamatkan jiwa si pemuda. Melayang datang satu bayangan putih, sebelum pukulan Han Tian Ciu mengenai sasaran, bayangan putih itu sudah berhasil menyanggah tubuh Tan Ciu. Kemudian dibawa pergi. Ratu bungan Giyok Hang melintangkan diri mencegah larinya orang itu. Di sana bertambah seorang gadis berbaju putih inilah murid orang cacat berkerudung yang duduk di kursi roda. Hei, Han Tian Ciu berteriak kaget. Menyaksikan kegesitan lawannya, Giyok Hang juga terkejut, memandang Han Tian Ciu, dia meminta keterangan. Siapa orang ini? Han Tian Ciu menjawab. Dia si Chang, bernama Cheng Cheng, Oh, ternyata kau, berkata Giyok Hang. Pernah juga ku dengar namamu. Tidak disangka, hari ini kita mendapat kesempatan untuk bertanding, Chang Cheng Cheng memandang Han Tian Ciu. Siapa kau dia tidak kenal kepada orang yang pernah memalsukan wajah Tan Kiam Lem. Ha, ha, Han Tian Ciu tertawa. Lupa kepadaku aku adalah Han Tian Ciu, HMM. Inikah wajah aslimu Chang Cheng Cheng tidak takut. Betul Giyok Hang membentak, tinggalkan Tan Ciu, Huh, Cheng Cheng menolak. Dia berdengus. Hendak menolong berkata Giyok Hang lagi. Tidak salah, berkata Chang Cheng Cheng. Jangan harap berkata Giyok Hang di saat yang sama, dia telah meluncurkan diri menyerang gadis tersebut. Chang Cheng Cheng mengegos, kemudian membalikan badan, membawa Tan Ciu, dia melarikan diri. Han Tian Ciu. Dan, Giyok Hang, mengadakan pengejaran. Berat badan Tan Ciu adalah suatu beban bagi Chang Cheng Cheng. Dia tidak dapat meninggalkan kedua pengejarnya. Ratu Bunga Giyok Hang berhasil mengejar di belakang gadis itu, dengan satu pukulan, hendak mengebuk punggung orang yang berani membawa lari anak ayamnya. Tiba-tiba, satu kekuatan menyelusup datang, mewakili Chang Cheng Cheng, menolak pulang tenaga pukulan seri Ratu Bunga. Akibat dari penolakan itu, tubuh Giyok Hang tidak dapat maju lagi. Di sana telah bertambah seorang, dia duduk di atas kursi beroda, inilah guru Chang Cheng Cheng. Di waktu yang tepat menolong jiwa muridnya, Sri Ratu Bunga Giyok Hang dan Hon Tian Ciu hendak mengejar Chang Cheng Cheng. Datang si manusia berkursi roda dikala Giyok Hang hendak mendatangi Chang Cheng Cheng, dia turut membantu dan menolong jiwa muridnya itu. Giyok Hang mengirim lain pukulan. Minggir dia membentak keras. Orang cacat berkerudung itu tidak menyingkirkan diri, dia menerima pukulan tadi. Belegur. Mereka terpisah kembali. Menggunakan kesempatan ini, Chang Cheng Cheng membawa Tan Ciu, turun dari gunung Bek Koasan. Hentian Ciu hendak mengejar, juga dihadang oleh manusia berkerudung itu. Orang cacat dengan wajahnya yang tertutup oleh selembar kain kerudung memandang Sri Ratu Bunga. Dengan perlahan dan sikapnya yang tenang, dia berkata, Jangan terlalu banyak membunuh orang, sebutkan namamu. Giyok Hang membentak, dengan alasan apa turut campur perkara kami. Ha, ha. Inilah urusanku. Orang cacat berkerudung itu berkata. Mengapa urusanmu? Kau mempunyai hubungan keluarga dengan Tan Ciu? Mengapa tidak berkata orang berkerudung itu tenang duduk di atas kursi rodanya? Hentian Ciu turut bicara. Juga mempunyai hubungan dengan Chang Cheng Cheng Aku adalah guru Chang Cheng Cheng. Orang itu memberi keterangan. Guru Chang Cheng Cheng Hentian Ciu terkejut. Guru si gadis yang berkepandaian sangat tinggi itu? Bagaimana dia dapat menandinginya? Orang berkerudung di atas kursi roda menganggukan kepalanya. Tidak salah dia berkata, Hentian Ciu kau pernah dikalahkan oleh muridku bukan? Ah 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 ah, Hentian Ciu terkejut bukan main. Kau kenal kepada ku rasa kagetnya Hentian Ciu tidak kepalang. Tentu saja, hal ini sangat beralasan. Tidak banyak orang yang mengenal wajahnya kecuali beberapa golongan tua dan mereka pun tidak tahu. Bagaimana wajah asli Hentian Ciu? Dia mempunyai lain julukan, pendekar wajah pangkaroba. Nama yang menandakan betapa lihai dia merubah wajah. Aneka macam muka telah digunakan olehnya, tidak sembarangan orang dapat mengetahui, yang mana wajah asli Hentian Ciu. Orang berkerudung ini segera menyebut nama itu, bagaimana Hentian Ciu tidak terkejut. Hentian Ciu, berkata orang itu, mati pun tidak ku lupakan wajahmu, oh, 20 tahun yang lalu, kau adalah kawan baikku, oh, sayang, hatimu terlalu busuk. Aku rusak karena perbuatanmu, oh, oh. Hentian Ciu mengeluarkan rentetan suara di tenggorokan, dia sedang mengenang siapakah kawan-kawan yang terdekat dengan dirinya? Siapakah jago-jago silat yang hidup pada masa 20 tahun yang telah lampau? Dia belum dapat menemukan jawaban itu. Hentian Ciu berkata lagi orang berkerudung. Tidak ingat kepadaku bukan, oh, Hentian Ciu berdehem. Tidak mungkin kau tahu berkata lagi orang itu. Hentian Ciu berkata tentunya kau adalah seorang tokoh silat ternama, mengapa menggunakan tutup kerudung muka? Malukah kepada orang-orang itu tertawa. Seharusnya kau malu dia berkata. Aku menutup wajahku, karena wajah ini tidak patut dilihat orang sudah rusak, tiada berbentuk muka lagi, sudah rusak. Tidak berbentuk wajah NGG. Seharusnya kau dapat menduga sebagian asal-usulku, Hentian Ciu tidak dapat menduga siapa orang ini. Maka dia bertanya. Ha, ha, kita kawan baik bukan? Mengapa harus mencari urusan yang bukan-bukan kawan baik Hentian Ciu semakin bingung? Hentian Ciu, kau sudah berhasil meyakinkan catatan-catatan ilmu silat yang didapat dari Chang Cheng Cheng Ker Ker Hentian Ciu yang menggunakan wajah Tan Kiam Lem memalsukan ketua benteng. Penggantungan dari mengiehuntai hoatkan Chang Cheng Cheng adalah suatu perbuatan yang memalukan. Dengan memaksakan diri dia berkata. Hanya ilmu biasa saja, betul, orang itu berkata hanya ilmu biasa, tapi kau sangat membutuhkannya, dan mengalihkan pandangannya, orang itu menatap seri Ratu Bunga Giyok Hang. Giyok Hang, dia memanggil nama orang. Kau mencapai kemajuan yang luar biasa. Kau telah melipat gandakan ilmu kepandaian di masa mudamu. Ratu Bunga Giyok Hang berjangkit kaget, hampir dia terlompat. Dia sedang berhadapan dengan seorang tokoh silat yang sangat misterius. Dari si cacat tahu sebutan nama kecilnya? Siapakah orang ini? Agaknya mempunyai hubungan yang cukup perat, maka dapat mengetahui kemajuan ilmu silatnya. Kau juga kenal kepadaku dia bertanya bingung. Mengapa tidak berkata orang berkerudung itu? Kau pernah menghadiahkan api gelora asmaramu bukan hua ah, ha, ha, orang itu tertawa, kau pernah berkata kepadaku. Aku cinta padamu. Lupakah kepada janji ini kau memfitnah orang? Giyok Hang berteriak. Bukan fitnahan, berkata orang itu. Belasan orang telah kau tipu dengan kata-kata itu. Jangan menyangkal, aku tidak kenal kepadamu. Ha, ha, buah dadamu yang sebelah kiri ada sebuah tahilalat merah bukan? Berapa banyak orangkah yang tahu rahasia ini semakin lama, orcehan orang berkerudung itu semakin tajam, tidak mengelak hubungan baik orang. Ratu bunga Giyok Hang berteriak. A-a-a, kau, kau masih hidup Hon Tian Chiu juga dapat menduga kepada asal-usul orang ini. Ia memanggil kekasihnya. Giyok Hang, mungkinkah diaku kira memang dia Giyok Hang menganggukan kepala? Siapa orang berkerudung itu tertawa terbahak-bahak. Memandang orang misterius itu, dengan suara yang gemetar, penuh gejolak jiwa, Ratu bunga Giyok Hang berkata, Kau, kau, tan kiam lem ha, ha. Kau takut kepada tan kiam lem orang ini tidak menyangkal, tidak juga membenarkan dugaan itu. Han Tian Chiu dan Giyok Hang tertegun, mereka saling pandang. Orang itu berkata lagi, tan kiam lem telah mati di tangan kalian bukan tidak dapat disangkal, tan kiam lem telah diterjunkan ke dasar jurang, setelah dicincang oleh kedua orang ini, karena itulah Han Tian Chiu dan Giyok Hang saling pandang. Mereka tidak percaya, bahwa muncul seorang tan kiam lem baru. Mengenangkan kembali, semua bekas kekasihnya Giyok Hang bertanya. Li Hang aku bukan Li Hang berkata orang itu. Ong Bun Sin juga bukan, setan chang leng aku tidak kena setan chang leng. Katakan siapakah kau ha, ha. Orang yang telah masuk ke dalam perangkapmu tidak sedikit, maka tidak dapat menduga asal usulku, bukan Ratu Bunga Giyok Hang menggeser kakinya, dia harus melenyapkan orang ini. Manusia cacat di kursi rodanya tertawa. Giyok Hang, dia memanggil jangan kau bergerak maju lagi. Ingin menempur diriku? Ha, ha, 20 tahun yang lalu, hampir aku mati di tanganmu. Setelah itu aku meyakinkan ilmu peninggalan zaman perbakala, hari ini, kau tidak akan berhasil membunuhku. Mengingat hubungan lama kita, aku tidak mempunyai minat untuk bergulet denganmu, tutup mulut baik aku masih banyak urusan, selama tinggal, orang itu sudah memegang roda kursi istimewanya. Dia hendak meluncur pergi. Hang Tian Chiu dan Giyok Hang mengeluarkan teriakan berbareng. Tunggu dulu ada apa lagi bertanya orang itu. Kau harus memberi keterangan yang lebih jelas sebelum itu, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini, berkata Ratu Bunga Giyok Hang. Ha, ha, hendak menantang perang orang itu mengejek sekali. Giyok Hang harus menahan orang ini, sangat berbahaya untuk dibirakan hidup di atas permukaan bumi. Badan dan tangannya bergerak memukul roda kursi. Orang itu tidak dapat menggunakan sepasang kakinya, dua roda adalah watna dipenting, tentu saja tidak membiarkan orang merusak alat bergeraknya itu, dia membacok tangan Giyok Hang yang menjulur datang. Itulah tipu gerakan si Ratu Bunga, Giyok Hang mengubah pukulan menjadi cengkraman, dia meraih tutup kerudung muka orang misterius tersebut. Hampir berhasil. Sayang orang itu mempunyai gerakan yang luar biasa, entah bagaimana dia berhasil menggerakkan roda kursi maka kelakuan dirinya berubah. Cengkraman tangan Giyok Hang mengenai tempat kosong. Gagal. Mereka bergerak cepat setelah mengalami ketegangan-ketegangan yang memuncak, kedua tubuh mereka terpisah. Wajahnya Han Tianqiu berubah. Giyok Hang telah menyerang tiga kali dan serangan-serangan itu dikandaskan dengan mudah, tanpa membuat. Pembekasan sama sekali, orang berkerudung itu terlalu gesit untuk dilawan seorang. Timbun niatan Han Tianqiu untuk mengeroyok orangnya. Di saat yang sama, orang berkerudung sudah memutar kursinya, sekali dia tidak mau mengambil posisi yang membelakangi kedua musuhnya. Giyok Hang membuat penyerangan untuk babak kedua, beruntun empat kali, dia menyerang musuh itu. Orang berkerudung membalas dengan tiga kali pukulan telapak tangan. Terjadi baku hantang yang cepat. Kekuatan Giyok Hang berada di bawah orang itu, Seng Ratu terdesak ke belakang. Menggunakan suatu kesempatan bagus Han Tianqiu turun ke gelanggang, dia membacok punggung orang di atas kursi roda. Desiran angin yang kuat memaksa orang tersebut memutar kursi menangkis pukulan Han Tianqiu. Setelah itu, cepat sekali, dia berputar lagi menyerang Giyok Hang. Dua lawan satu. Keadaan orang berkerudung mulai terdesak. Dia mempunyai latihan tenaga dalam di atas kedua lawannya selisih itu terlalu kecil sekali. Kini dikeroyok oleh mereka tentu saja tidak mempunyai peluang waktu untuk mengadakan serangan, dia main tangkis dan main mundur. Bukan Ker, terbaik untuk meloloskan diri dari kepungan kedua musuhnya orang berkerudung memperhatikan kekosongan lawan. Tiba-tiba memukul keras setelah itu, dia mundur jauh. Mulutnya berteriak. Tidak tahu malu. Dua lawan satu, buka kerudung tutup mukamu, berkata Giyok Hang. Belum cukup waktu, berkata si cacat di atas kursi roda. Menyerahlah, berkata Hontian Chiu. Wah, ku kira aku akan celaka di bawah tangan kalian, orang itu masih dapat berhumor. Giyok Hang dan Hontian Chiu telah menjepit di kiri dan di kanannya, wajah mereka semakin beringas. Orang berkerudung menggeser kursi rodanya, dia bermaksud melepaskan diri dan kepungan kedua orang. Giyok Hang dan Hontian Chiu tidak berpeluk tangan, masing-masing mengirim satu pukulan. Kejadian yang sudah berada di dalam perhitungan orang berkerudung itu. Tangannya terpentang, menyanggah pukulan-pukulan musuh-musuhnya dan dengan dorongan kekuatan tadi, yang ditambah dengan tenaganya sendiri, dia meluncurkan kursinya ke bawah gunung. Begitu cepat, daya terjun itu sehingga menimbulkan asap debu. Selamat berpisah, terdengar angin suara manusia aneh itu. Giyok Hang membanting kaki, dia lari mengejar. Jangan lari, dia penasaran.